Musik Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Masa-masa ini berkata tentang apa? Beliau mungkin bukan bersama-sama? Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak, jadi saya bilang, iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman, ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Terima kasih. Ibu disebutnya jadi wamen, bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini ibu jadi naik ya, mau dari calon wamen jadi calon menteri ya, bu? Tunggu dari Pak. Bu, ada sini, bu. Tujuan, bu, maaf. Sini, bu. Sini, bu. Sini, bu. Ibu di dalam tadi ngobrol apa aja, bu? Pak Prabowo pesan apa aja kepada ibu? Oh iya. Pertama ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Pak Prabowo pada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet. Rencananya mengisi kabinet apa, bu? Mengisi menteri apa? Spesifik. Oh, belum bisa. Kami sampaikan lagi. Isi-isi, bu. Bu, tapi PR yang dikasih ke ibu dari Pak Prabowo itu apa, bu? Ada PR khusus nggak nanti? Iya, saya posisi saya saat ini sebagai pejabat penurut Provinsi Pak Patunga. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi untuk Pak Prabowo bisa mempercayakan kami. Ya, tentunya ada tugas-tugas lain lah yang nanti akan Pak Presiden percayakan kepada kami. Di dalam bahasa apa, bu? Di dalam bahasa apa, bu? Mas belinya juga sudah ada pertemuan dan diskusi, bu? Baru pertama. Baru pertama. Kisih-kisihnya dong, bu. Bu, bu, difokuskan untuk membangun Indonesia Timur apa keseluruhan, bu? Nanti aja ya. Di dalam banyak diskusi soal apa, bu? Pak Prabowo di dalam banyak diskusi soal apa? Oh iya, saya menyampaikan terima kasih juga. Sudah bisa bergabung dalam tim Pak Prabowo Kabinet, bu, untuk melakukan kerja-kerja yang akan ditugaskan kepada kami. Awalnya gimana, bu, bisa terpilih ibu pada akhirnya? Sudah tentu. Dihubungi jam berapa, bu, tadi? Tadi dihubungi jam berapa, bu, tadi, bu? Sudah tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN. Karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari presiden terpilih wa presiden terpilih. Jadi kami selalu konsultasi. Bidang saya lah pokoknya. Nanti beliau yang umumkan tapi kurang lebih gak jauh-jauh dari bidang saya satu nih. Bidang sebagai jokalis atau sebagai? Di komisasi satu. Masih terkait komisi ibu gak bu? Masih terkait komisi juga masih terkait. Teman-teman saya mohon nanti doanya, saya mohon dukungannya dari teman-teman media. Karena tugasnya cukup. Beliau tadi sampaikan ini tugas berat di salah satu fokus beliau. Jadi saya mohon dukungan juga dari teman-teman media. Terima kasih telah menonton!